Direkturat Reserse Narkoba, Polda, Kalimantan Tengah berhasil mengungkap 13 kasus narkotika dari jaringan antarprovinsi dengan mengamankan 15 orang pengedar pria maupun wanita. Petugas juga menyita barang bukti 700 gram sabu dan 5 pucuk senjata api rakitan lengkap dengan peluru aktif. Sebanyak 15 orang pengedar narkotika, baik pria maupun wanita ini, diamankan Direkturat Reserse Narkoba, Polda, Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Kamis Pagi. Mereka ditangkap di dua kabupaten kota di Kalimantan Tengah dengan barang bukti 760,07 gram sabu yang diperoleh para tersangka dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang diseludupkan melalui jalur darat. Selain mengamankan barang bukti ratusan gram sabu, petugas juga menyita 5 pucuk senjata api rakitan lengkap dengan beberapa butir peluru aktif. Kapolda, Kalimantan Tengah, Irjen Paul Deddy Prasetyo mengatakan, modus operandi yang digunakan para pelaku yakni lebih banyak melibatkan keluarga, keponakan, hingga anak di bawah umur. Sementara 5 pucuk senjata api yang turut diamankan merupakan senjata api yang berfungsi karena pernah dicoba ditembakan. Sehingga hal tersebut sangat berbahaya bagi petugas yang tengah melakukan penangkapan maupun masyarakat. Di awal tahun 2021 ini, baru bulan Februari, kita berhasil mengungkap juga penyertah senjata api yang diungkap dari para pengedarnya adalah 5 pucuk senjata api yang berhasil diamankan. Dan dari hasil pemeriksaan, tadi di keterangan dari Dirakoba, bahwa senjata api-senjata api ini sudah pernah dicoba untuk ditembakkan. Artinya senjata api ini berfungsi dan bisa membahayakan, baik membahayakan petugas pada saat dilakukan penangkapan maupun bagi masyarakat. Oleh karenanya, kita akan memproses baik undang-undang darurat tentang pemilikan senjata api dan juga tentang penyalahgunaan narkoba. Setelah diuji dan positif mengandung narkoba, barang bukti sabu kemudian dimusnahkan petugas dihadapan para tersangka dengan cara dimasukkan ke dalam galon berisi air dan dicampur dengan jad kimia agar tidak bisa lagi digunakan. Sementara ke-15 tersangka pengedar ditahan di Rutan Polda, Kalimantan Tengah dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika serta Undang-Undang Darurat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainyus melaporkan. Terima kasih.